Intro Hai sahabat cinta kimia Kali ini kita akan belajar tentang materi Tentu kamu sudah pernah mendengar tentang materi bukan? Materi itu ada di sekitar kita Dapat kita rasakan dengan panca indera kita Materi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu Yang menempati ruang dan memiliki masa Masa tidaklah sama dengan berat Dimana masa menunjukkan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda Sedangkan berat mengacu pada gaya oleh pengaruh gravitasi terhadap suatu benda Kemudian masa di suatu benda tidak berubah bila lokasinya berubah Sedangkan berat bisa berubah bergantung pada percepatan gravitasi di suatu tempat Contoh, masa seorang astronot tidak akan berubah dengan ia pergi ke bulan misalnya Tetapi beratnya di bulan menjadi hanya 1.6-nya saja Karena percepatan gravitasi bulan adalah sekitar 1.6 dari bumi Lalu perbedaan yang berikutnya Masa dinyatakan dalam satuan kilogram dan berat dinyatakan dalam newton Dalam dunia ini ada 3 keadaan materi yang telah kita ketahui Yaitu padat, cair, dan gas Coba kita pelajari bagaimana materi tersebut dapat berubah dari keadaan satu ke keadaan lainnya Perubahan padat menjadi cair disebut pencairan Cair jadi gas disebut penguapan Dan sebaliknya Gas menjadi cair disebut pengembunan atau kondensasi Dan cair menjadi padat disebut pembekuan Zat padat dapat berubah menjadi gas melalui sublimasi Dan gas dapat berubah menjadi padat melalui peristiwa desublimasi atau deposisi Untuk memahaminya Kita perlu melandaskan pada teori partikel Yang menerangkan bagaimana sifat partikel-partikel tersebut Yaitu dengan asumsi bahwa partikel-partikel itu Sebagai bola berukuran kecil, padat, dan tidak elastis Pada benda padat Terdapat gaya tarik yang kuat antar partikel Di mana antar partikel tersebut memiliki jarak yang dekat satu sama lain Sehingga posisinya nyaris tetap atau tidak mudah bergeser Oleh karena posisinya yang tetap Maka benda padat memiliki bentuk dan volume tertentu Walaupun tidak bebas bergerak Namun partikel penyusun benda padat bisa bervibrasi Pada keadaan tertentu Inilah contoh benda padat yang ciri-cirinya sudah saya sebutkan tadi Apabila diberi energi Misalnya berupa panas Maka seiring dengan makin tingginya temperatur Kecepatan vibrasi pun akan semakin meningkat Sehingga pada suhu tertentu mencapai suatu titik Yang disebut dengan titik leleh Di mana pada kondisi tersebut Energi yang diberikan sudah cukup untuk memutus ikatan antar partikel Dan berubah keadaan menjadi cair Pada benda cair Gaya tarik yang terjadi antar partikel itu lebih lemah Sehingga menjadi lebih bebas bergerak Tidak hanya bervibrasi Tetapi juga berputar dan berpindah tempat Namun pergerakan antar partikel masih terbatas Sehingga benda cair memiliki volume tertentu Dapat mengalir dan bentuknya menyesuaikan tempatnya Seperti gambar ini Nah jika kemudian benda cair tersebut diberikan energi kembali berupa panas Maka partikel akan semakin cepat bergerak Dan gaya tarik antar partikel akan menjadi semakin lemah Sehingga sampai terjadinya titik didih Dan energi yang didapat telah cukup untuk memutus ikatan dan interaksi antar partikel Sehingga benda cair menguap menjadi gas Dan pada benda gas Gaya tarik antar partikel sangat lemah Sehingga partikel tersebut bebas bergerak Dan tidak memiliki volume dan bentuk yang tetap Juga sifat yang lain adalah selalu memenuhi ruangan Seperti stasiun gas ini Seluruh bagian didalamnya penuh oleh partikel gas yang mengisi ruang sebanyak mungkin Gas memiliki gerakan acak secara konstan Yang artinya dapat bergerak ke segala arah Jika gas terus mendapatkan energi Maka bergantung dengan sifat wadahnya Jika fleksibel seperti balon Maka bisa mengembang Namun jika wadahnya tidak fleksibel Maka tekanan dalam ruang akan terus meningkat Dan dapat saja meledak Jika wadahnya sudah tidak dapat lagi menampung partikel gas dan pergerakannya Nah ternyata Ada lagi nih keadaan atau wujud keempat dari suatu materi Yaitu ketika gas diberikan energi yang tinggi Dengan temperatur tinggi Sehingga membentuk suatu substansi yang dinamakan plasma Plasma ini memiliki sifat unik yang berbeda dengan padatan cairan ataupun gas Sehingga dianggap merupakan keadaan materi yang berbeda Perbedaan ini karena plasma terdiri atas campuran molekul gas Senyawa ion baik positif atau negatif Akibat dari ionisasi partikel gas Molekul gas tereksitasi Fragmen molekul gas akibat tumbukan antar partikel yang cepat Sehingga bisa kehilangan atau mendapatkan satu atau lebih elektron Dan juga tentunya ada elektron bebas Berbeda dengan gas Plasma membentuk struktur seperti filamen, pancaran, dan lapisan-lapisan Jika dipengaruhi medan elektromagnet Karena plasma terdiri dari partikel-partikel bermuatan Maka terdapat gaya elektromagnet yang mempengaruhi interaksi antar partikel Perbedaan ukuran bermacam partikel dalam plasma Mengakibatkan gerakan partikel sangat kompleks Sama halnya dengan gas Plasma juga tidak dapat memiliki bentuk dan volume yang tetap Nah, ternyata plasma dapat terbentuk secara alami maupun sintetik Contoh sederhana plasma yang terjadi secara alami di bumi adalah petir Yang disebabkan adanya perbedaan potensial yang besar Antara awan dan bumi Sehingga terdiri pelepasan muatan listrik Untuk netralkan keadaan Kenapa plasma juga perlu disintesis? Karena banyak juga kegunaan plasma Misalnya berfungsi sebagai pengendali reaksi fusi termonuklir Dan pemprosesan material seperti pelapisan atau coating Agar dapat memiliki kinerja yang baik Setelah kita tahu tentang empat keadaan materi Mari kita bahas tentang klasifikasi materi Karena materi tersusun dari beberapa partikel penyusun Maka ilmuwan mengklasifikasikan materi menjadi dua kelompok Yaitu zat murni atau zat tunggal dan campuran Zat murni merupakan materi yang seluruh bagiannya memiliki sifat-sifat dan komposisi atau susunan yang sama Zat murni ini dapat dikelompokkan lagi Menjadi unsur dan senyawa Sementara itu Campuran adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih jenis zat Misalnya gabungan unsur dengan unsur Unsur dengan senyawa Atau senyawa dengan senyawa Campuran juga dapat dibagi menjadi dua kelompok Yaitu campuran homogen dan campuran heterogen Kita mulai bahas dari unsur Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain Yang lebih sederhana secara reaksi kimia biasa Karena hanya terdiri atas satu jenis atom Misalnya air raksa atau merkuri ini Setiap unsur memiliki nomor atom dan nomor masa Sehingga terlangkum di dalam tabel periodik unsur Sementara senyawa terdiri atas dua atau lebih jenis atom Dan dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana Misalnya geram dapur atau NACL ini Dapat diuraikan lagi menjadi logam, natrium, dan gas klorin Dengan suatu reaksi kimia Sementara itu Campuran homogen adalah Gabungan dua zat atau lebih Yang membentuk satu fasa Atau yang biasa disebut dengan larutan Susunan partikelnya sangat seragam Sehingga tidak dapat kita amati adanya bagian-bagian yang berlainan Walaupun dengan mikroskop optis Contohnya adalah larutan tembaga sulfat berikut ini Nah jenis matri selanjutnya adalah campuran heterogen Yang memiliki sifat berlawanan dengan campuran homogen Dimana mudah dibedakan komponen penyusunnya Karena memiliki perbedaan fasa Contohnya adalah campuran minyak dan air Seperti ini Yang dapat kita lihat perbedaan fasa dengan jelas Itulah pembahasan kita tentang materi Kita tetap simak Karena kita akan bahas hal-hal yang menarik Tentang satuan terkecil dari satu partikel Yaitu atom Di video selanjutnya Tetap semangat ya sahabat cinta kimia Terima kasih